Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas merupakan salah satu wilayah yang saat ini menghadapi kondisi suhu panas ekstrim. Menghadapi situasi ini, masyarakat Kapuas diminta waspada bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dalam beberapa hari belakangan hingga akhir pekan lalu, suhu pada siang hari berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga mengatakan, sesuai perakiraan BMKG, walaupun Kapuas mengalami suhu cukup panas, tetapi masih terjadi hujan. Saat ini, Kapuas masuk musim pancaroba, pergeseran musim hujan ke musim kemarau. Untuk musim kemarau diperkirakan terjadi mulai pertengahan Juni, kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dari beberapa tahun sebelumnya. Sehingga berpotensi terjadinya karhutlah. Suhu berkisar diantara 24 hingga 33 derajat Celcius, artinya ini cukup panas. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat Kelupatan Kapuas, karena cuaca ini cukup panas, maka kita untuk waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman penduduk, supaya betul-betul ini menjadi perhatian kita bersama. Kami menghimbau sekali lagi, bagi warga yang melaksanakan kegiatan perlahan berpindah, supaya tidak sementara menghentikan untuk membakar lahan yang untuk dibuka, karena kemungkinan bisa merempet ke daerah-daerah yang lainnya. Saat memasuki musim kemarau, BPBD setempat menghimbau warga maupun pengusaha perkebunan kelapa sawit. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena saat lahan kering, api dengan cepat menjalar, membakar lahan di sekelilingnya. Dari Kuala Kapuas, Kapuas, Ririn Binti melaporkan.